Oh iya Nuf, by the way Nuf ya, jadi aku tadi kan menanyakan setanya ke aku kan, kuliah itu kayak untuk apa gitu kan, jadi kalau menurut saya kuliah itu lebih ke penelitian, terutama S2, research gitu kan. Nah, alhamdulillahnya saya sekarang kerja di perusahaan swasta, di bagian R&D-nya, research and development, penelitian. Kayak lead bank ya, lead bank, penelitian dan pengembangan. Perusahaan swasta lah, jadi saya disini, saya disini itu fokusnya untuk meneliti permasalahan yang ada disini, melalui ilmu saya, melalui bidang saya, gitu. Nah, alhamdulillahnya juga, ini saya bisa menemukan dengan yang lain juga, apa yang bisa dibantu, tapi karena saya masih kerja di perusahaan, jadi istilahnya wawasan saya untuk perusahaan saya, gitu loh. Nah, jadi istilahnya kepinginnya, saya punya mimpi, seandainya nanti saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan swasta, saya bisa, istilahnya memang edukasi banyak petani, gitu, dan pasti petani bakal terbantu, dengan penemuan saya disini. Nah, itu kan istilahnya kan seperti agent of change, kan lo ya, waktu kita, jadi seperti itu. Hidup, mahasiswa! Jadi, apa yang kita pelajarin selama kuliah, selama kerja, itu kita bakal merugi, kalau kita tidak men-sharingnya ke orang lain, terutama yang membutuhkan, kalau saya dibincang saya, yang membutuhkan adalah petani, seperti itu. Geomatika itu petani, berhubungan dengan petani. Jadi, begini, geometika itu gampang-gampangnya itu, pasti Alido pernah nyoba nih, pernah pakai Google Map? Google Map, yes. Nah, geometika itu mirip-mirip seperti itu, jadi dia itu pemetaan, loh. Pemetaan, ya. Pernah dengar, pernah baca-baca pemetaan-pemetaan. Nah, kalau saya sekarang di bidang pemetaan agrikultur, di bidang petani dan petanan seperti itu. Yes, memetakan daerah daerah? Nah, jadi nanti istilahnya, kan di bidang itu kan yang paling banyak, dominan kan petaninya, kan? Iya, iya. Nah, jadi nanti apa yang saya pelajarin, apa yang saya dapatkan selama ini, saya bisa, saya ingin membantu petani, supaya mereka melek teknologi, seperti itu. Mulia sekali, luar biasa. Karena teknologi, misalkan nih ya, Alido pernah ngeliat film itu, Startup. Aduh, Korea ya? Drama Korea kayaknya. Drama Korea, belum nonton. Jadi intinya itu, film itu membicarakan tentang teknologi, loh. Startup teknologi, dia itu istilahnya, kepingin menggunakan teknologi untuk membantu orang. Nah, saya setuju dengan mereka, jadi apa yang kita dapatkan di bidang teknologi itu bisa bermanfaat jika kita share ke orang yang sangat memenuhkan. Dan mereka belum tahu tentang teknologi. Iya, iya. Luar biasa ya tujuannya. Bagaimana petani, ya petani itu kan biasanya masih kayak gini ya, apa yang turun-temurun dilakukan, yaudah itu. Misalkan kayak, oh kebiasaan ini sebelum nanam, pakai adat-istiadat kan kayak, padahal kadang-kadang itu gini, di luar sana, luar negeri atau di tempat lain, itu udah pakai teknologi yang bisa meningkatkan hasil panen, atau dengan tanah yang sempit hasilnya lebih banyak. Karena apa? Masuknya teknologi dan mereka nerima. Tapi orang sini, ya mohon maaf, entah karena sarjana pertanian atau orang-orang ahli pertaniannya itu geser ke bank, atau jadi apa namanya. Itu. Ini saya punya pesan ya. Buat teman-teman, terutama yang masih muda ya, kayak Pak Aldino yang masih muda. Jadi, kita harus mencoba untuk mengubah pandangan kita terhadap ini, dunia pertanian. Sekarang saya punya pertanyaan ke Pak Aldino ya. Pak Aldino, mau nggak jadi petani beras? Saya secara kalau pandangan kayaknya enggak, kayaknya. Nah, saya punya pertanyaan. Orang Indonesia, mayoritas makan pakai nasi. Nah, Indonesia punya berapa juta penduduk? 260 juta sekian. Karena kemarin... Bisa membayangkan bagaimana potensi di situ. Yes, benar. Cuma bayangkan aku itu petani ya? Tidak menganggap petani beras kok kayak giri kok kayak gini. Ternyata itu banyak di luar negeri petani beras yang masih muda. Dia yang kayak raya itu banyak. Ini juga saya yang dapat juga ya dari Taiwan. Taiwan itu orangnya cuek. Mayoritas ya, saya nggak bilang semuanya cuek. Jadi, apa yang kamu bilang ke saya? Saya nggak memperjulikan. Ini hidup saya. Saya nggak dengar perkataanmu. Jarang julid, jarang kipe. Beda sama mayoritas orang Indonesia. Dikit-dikit ngomongin orang. Nggak punya pacar dibilang kok nggak punya pacar. Kita belum nikah, kita nggak punya nikah. Itu kan mayoritas orang Indonesia. Sama kayak kita di bidang petani beras. Ini orang ngapain gitu kan kok. Ngapain kok jadi petani mau aja. Kalau tinggi-tinggi, nyangkul. Tapi kita kan bisa juga, kita nggak nyangkul. Kita jadi ownernya juga bisa. Yes, yes, itu. Itu satu contoh. Makanya memang, kalau udah tahu itu bagaimana mengubah persepsi masyarakat. Bahwa nggak serendah itu. Kita lihat potensi beras di Indonesia seperti apa. Lahan di Indonesia seperti apa. Jadi orang yang punya kemampuan itu harusnya ini adalah sesuatu yang dibutuhkan orang banyak. Petani itu jumlahnya harusnya lebih banyak untuk apa. Mencukupi kebutuhan pangan. Harusnya kan gitu. Kemudian ya, ini relate sama berita yang terbaru ini ya. Udah dapet berita itu loh. Yang cabai pada saat dimasak. Dia luntur catnya. Diwarnai. Karena cabainya ingin cabai merah, tapi belum merah. Cabai hijau. Cabai hijau di cabai merah ya. Betul. Itu ada alasannya loh. Kenapa seperti itu? Karena supply and demand ya. Permintaan dan penawaran. Dan itu pada saat cabai merah itu dia. Ini menurut saya yang baca ya. Saya bukan alih di bidang ini ya. Jadi yang saya baca itu cabai merah itu tidak bisa panen di setiap saat. Dia ada musimnya. Nah, pada saat dia bukan musimnya. Kan jadi langka kan. Nah, makanya orang-orang bisa menggunakan cara seperti itu tadi. Nah, kita kalau udah belajar teknologi. Kita bisa membuat itu kapanpun bisa. Kita panen. Menggunakan teknologi. Contohnya kayak misalnya rumah kaca. Jadi bayangkan itu kan potensi kan. Misalnya kita bisa mau, ada kemauan, ada dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan bisnis cabai pada saat nggak musimnya. Menggunakan rumah kaca dan lain sebagainya itu. Itu kan salah satu potensi. Oke. Ini bisa jadi tambahan wawasan bagi saya kalau ngajar bioteknologi. Karena ada di bioteknologi itu kan rekayasa genetik gitu kan. Rekayasa tanaman, rekayasa hewan bahkan. Misalkan sapi susunya biar muncul terus. Terus tanaman kayak tadi. Tanaman berbuahnya itu. Ya, kadang setahun cuma sekali ini dibuat dua kali, tiga kali. Asalkan memang ya itu tadi teknologi dipakai. Bukan cuma mengandalkan yang lama dan yang, ya kan kita harus beradaptasi terus. Tadi ngomongin pendidikan itu kita, kalau aku baca ya, itu udah ketinggalan jauh sebenarnya. Maksudnya kita kurikulum 2013, kita sekarang udah 2021. Terus itu pun juga masih ketinggalan langkah jauh dari luar. Dan belum lagi pengusahaan teknologi gitu kan. Teknologi kita rata-rata masih tradisional. Walaupun sekarang eranya udah big data lah. Kecepatan artificial intelligence lah. Itu bener-bener. Aku kalau nggak baca gitu aja, iya ya, aduh. Teman-teman udah nguasai ini, aku masih Excel aja, masih bingung. Word aja ngatur-ngatur ini aja, masih bingung. Kirim email ini. Itu memang bener-bener. Jangan ceret loh. Enggak, ini tuh IT-nya ketinggalan. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku sambil belajar, sambil banyak mendapat wawasan baru dan sebagainya. Menarik ya, jadi... Tapi saya yakin sih, nanti Algino someday bisa jadi orang hebat nih. Jadi orang terkenal. Amin. Amin, amin. Kamu kenapa kok yakin seperti itu? Kamu melihat apa nih? Mata saya atau... Karena saya lihat tuh, Algino itu apa ya, perpaduan antara smart people sama humorist people. Enggak, apakah smart people dan humorist people itu menjamin orang itu bakal membesar dengan sendirinya? Maksudnya, apakah... Karena saya tanya loh, apakah Algino merasa pintar? Saya selalu enggak bilang gitu. Saya kalau ngaku ke anak-anak saya biasa-biasa aja. Tapi kebetulan kok saya seringkali bertemu dengan lingkungan yang pas. Contoh waktu kuliah, absenku itu atas bawah itu anak-anak pintar-pintar semua yang sekarang S2 rata-rata. Jadi aku waktu tugas kebantu banyak, waktu kuliah dulu ya. Terus, skripsi dan sebagainya ketolong-ketolong banyak gitu loh. Dan banyak hal itu sebenarnya yang kayak, sama sih kamu kayak beruntung kayak ketolong-ketolong gimana gitu. Jadi kayak, enggak pintar-pintar amat sebenarnya. Oke, terakhir ya, terakhir, terakhir, terakhir. Apain terakhir, hikmah, hikmah. Cerita berhikmah. Jadi saya pernah dapat cerita nih, di sebuah restoran yang sedang rame pelanggan, di sana ada satu waiter, satu pramu saji, dan satu pelanggan yang tanda kutip nyebelin, atau ngeselin lah. Nah, suatu ketika, ada sebuah kecoa, dia itu terbang di cafe itu. Terbang kan di kecoa kan dia. Setelah itu, kecoa itu, dia hinggap di tangannya si pelanggan yang nyebelin itu. Contak, secara spontan, si pelanggan ini tadi, dia heboh. Dia teriak, bikin heboh satu cafe, dan dia melempar kecoanya ke udara. Dan itu cafe menjadi, suasana jadi kacau. Kayak, apa-apa, apa-apa. Jadi bener-bener kacau lah. Setelah itu, kecoa itu hinggap di tangannya si pelayan, si waiter. Nah, si waiter, dia dengan tenang, dia membuang kecoa itu ke tong sampah. Dan akhirnya, kondisi menjadi normal kembali. Nah, menurut Aldino, apa hikmah yang dapat kita anu bercerita itu? Ini ngetes lagi, mau pulang ini, pikir. Ini cerita yang saya anu tanda sekarang. Katanya cerita berhikmah. Berarti kan dia yang ngasih hikmah, kenapa kok dilempar ke saya? Coba, kan ini namanya, saya dua arah gitu loh. Iya, iya, iya. Oke, kamu menurut hikmahnya apa? Ada dua karakter nih, menyebalkan dan ketenangan. Ketenangan dan pramu saji yang tenang dan buruhara atau panik atau gupui lah, bahasa Jawanya gupui. Tenang. Yang gupui ini tadi bikin gaduh, nggak selesai masalah. Yang tenang itu tahu cara cari solusi di tengah kegaduhan, di tengah sesuatu yang buruhara, dia tahu cara solusi terbaik adalah ya melakukan itu tadi. Mungkin seperti itu. Atau ada yang reda. Ini kan pendapatnya. Betul. Jadi, saya tanya kali, bedanya apa dua orang itu? Karakternya. Karakternya kenapa? Yang satu tadi, menyebalkan, panikan, apa namanya, kayak tidak bisa melihat kondisi yang seharusnya bagaimana, dia malah berbuat bagaimana. Seharusnya harus berbuat A, dia berbuat B. Seharusnya jangan gitu, jangan malah gaduh. Ini ribut satu restoran. Sedangkan satu, tenang, kalem, pendiam, tahu cara penyelesaian masalah yang terbaik atau yang paling baik dengan ketenangan pikiran. Itu gimana? Itu gimana ini maksudnya? Nah, itu enggak salah sih. Kan orang punya penyelesaian masalah ini. Menurut saya, yang bikin beda di antara dua orang itu adalah respon yang mereka berikan terhadap kecuali. Responnya berbeda. Si pembeli, dia responnya bikin gaduh. Salah respon. Responnya salah. Terus yang si witer. Witernya, dia responnya benar, bagus. Dia dengan tenang, buang kecoakannya, botong sampah. Itu, kalau kita tarik garis kita, diambang sedari itu, seperti ini contohnya. Kecoak, bagaimanapun, dia itu kayak gitu. Dia itu hitam, kecil, banyak orang bilang dia jijik. Kita nggak bisa melakukan kecoakannya. Kecoak itu nggak bisa kita. Kehidupan sadari kita itu, kecoak itu berarti masalah. Masalah itu kecoak. Jadi, kita nggak mungkin bisa bilang, kok kayak gini ya masalahku ya? Kok terlalu berat? Terlalu gini itu salah. Kita nggak bisa menyalahkan sebuah masalah. kita harus bisa menyalahkan diri kita sendiri. Kita punya masalah. Kita harus bisa memberikan respon terbaik terhadap masalah itu. Jangan sampai kita seperti si pembeli itu tadi yang bikin heboh satu cafe. Karena kita mau bagaimanapun sebuah masalah. Kita nggak bisa merubah masalah itu. Yang kita bisa lakukan adalah kita merubah respon kita terhadap masalah itu. Contohnya nih, saya. Saya dapat profesor yang nggak enak. Profesor? Iya. Dosen. Kayak dosen penguji ya. Saya nggak bisa ngubah. Karakternya. Nggak bisa. Karena dia kecoak kan. Dia apa kasi? Kayak gitu kan. Apalagi sudah. Dosen wunonton. Apalagi dengan gimana pun kita nggak bisa merubah orang kan. Secara itu nggak bisa. Yang misalnya kita lakukan berarti respon kita yang harus berubah. Terhadap itu. Contohnya nih, aku ada teman dua. Dia menurut saya ya, dia responnya salah, keliru. Akhirnya mereka jadi beda sama saya. Dalam artian mereka ya pokoknya beda lah. di lingkungan kampus. Tapi saya mencoba hal yang lain. Saya nggak ngikutin mereka. Kalau misalkan prof saya kayak gitu, yaudah. Itu kan dia. Jadi saya harus merespon dengan baik si prof itu. Dengan cara saya bicara ke dia. Saya merubah cara pendekatan saya ke dia. Jadi sebenarnya dia bisa nyaman sama saya. Jadi saya merespon saya ke dia. Soalnya nggak bisa saya merubah si orang itu tadi. Nah ini kalau kita relaks ke sama tapi kita hari ini itu kecoa itu bagaikan berkas-berkas pendaftaran. Kita nggak mungkin menyalahkan berkasnya kok banyak ya. Berkasnya kok ribet ya. Kita protes susah didengar oleh si pembuat persyaratan tadi. Kita harus berubah diri kita sendiri. Kalau tahu kayak gitu yaudah. kita harus menyalahkan semua berkas-berkas itu biar kita bisa lolos ke tahap berikutnya. Oke. Mantap. Sama kayak misalkan nih Aldino ya apalagi kayak misalkan Aldino nih. Aldino nggak punya pacar gitu kan. Jangan salahkan keadaan gitu kan. Nggak usahkan diri sendiri. Kenapa kayak gitu gitu kan. Saya nggak menyalahkan keadaan. saya menyalahkan yang nggak mau pacaran sama saya. Lu kan saya udah menawarkan diri. Ada nggak yang mau pacaran sama saya? Misalkan seperti itu. Karena nggak mau ya saya salahkan. Oke. Terima kasih. Mantap sekali. Terakhir tadi adalah cerita berikmahnya. Moga-moga dapat dipahami. Moga-moga dapat benar-benar diambil hikmahnya beneran dan diimplementasikan untuk kehidupan yang lebih baik setelah ini. Setelah menonton ini pandangan lebih luas, lebih bermakna lagi. Terus bagaimana respon kita terhadap sesuatu yang menghampiri kita itu ternyata sangat penting dan kita harus menemukan cara atau respon yang paling tepat sehingga kita bisa melangkah lebih baik dibanding sebelumnya. Terima kasih Surya untuk pertemuan pertama kali ini sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you udah meluangkan waktunya di sela-sela pekerjaan di sela-sela kesibukan dan sebagainya begadang lagi ini harusnya tidur besok kerja dia malah menyiapkan waktu udah dandan cukuran kumis pakai kaos yang bagus dan sebagainya. Sangat-sangat luar biasa. Silahkan diminum dulu kopinya itu kan suguannya diambil dulu ya suguan online karena kita online terima kasih sampai jumpa di konten-konten berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah Dadah